Desa tol Surabaya Mojokerto atau tol sumo siap untuk digunakan pada mudik lebaran 2019. Ruas tol sepanjang 36,27 km ini juga telah dilengkapi dengan res area tipe B. Tol Surabaya Mojokerto atau tol sumo terbentang sepanjang 36,72 km. Tol ini menghubungkan kota Surabaya, kebupaten Sidoarjo, kebupaten Gresik, dan kebupaten Mojokerto. Pantauan kami belum terdapat res area tipe A sepanjang ruas tol ini, namun jarak yang tidak terlalu jauh memungkinkan Anda mengisi bahan bakar pada ruas tol Solo Mojokerto. Secara keseluruhan, ruas tol ini sudah siap dilalui untuk mudik lebaran 2019. Perjalanan kami pun dimulai dari gerbang tol Ngeplak Solo hingga keluar di gerbang tol Simpang Susunwaru, Surabaya. Bukannya saat ini saya sudah tiba di kota Surabaya setelah menempuh perjalanan dari Solo menuju Surabaya melalui beberapa ruas tol yang saya lihat memang secara kontur ini sudah lebih rapi begitu sehingga lebih aman meskipun ada beberapa titik-titik yang masih belum ada penerangan yang sempurna. Tetapi res area sudah tersedia baik tipe A ataupun tipe B. Jadi setidaknya saya berharap Anda bisa mendapatkan gambaran dari perjalanan kami tadi. Dan nantikan terus kami karena seperti biasa saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan mengitari kota Surabaya. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh